Hai dan hampir patah yang ini hampir patah kemudian kita kasih cagak dan ujungnya itu kita kasih kain agar pohonnya itu tidak terluka untuk apa kulit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-temanku semuanya penonton Yencen Garden ya semoga teman-teman sahabatannya semuanya sehat selalu Amin Alhamdulillah kita hari ini preparing untuk pembuatan cagak ataupun apa cagak untuk penyangga alpukat aligato teman-teman soalnya alpukatnya sendiri kan apa cabangnya itu sudah melengkung-melengkung dan hampir patah karena kebanyakan buah jadi kita persiapan bambu-bambu ini ya bambu-bambu ini untuk nanti penyangga ini kalau disini namanya bambu tali ya biasanya untuk tali-tali itu sangat ulet sekali sangat lentur dan tidak gampang patah teman-teman untuk bambu ini ini sangat kuat ya ini baru saja kita kasih ini buat untuk penyangga nanti biar tidak gampang meleset untuk penyangganya kita kemarin barusan order banyak ini berapa ya kalau nggak salah ada 30-an lebih 30 batang 30 batang untuk bambu-bambu ini ya demi mencegah terjadinya patah di cabang oke langsung saja kita arah ke kebun ya oh ya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe nya ya guna mendukung channel ini agar bisa berkembang lebih bagus lagi teman-teman terima kasih oke kondisi kebun dari Yensen Garden Alhamdulillah semuanya terlihat subur ya Alhamdulillah subur makmur berkat beberapa minggu yang lalu sempat hujan itu satu minggu full satu minggu selang satu hari jadi Senin Rabu Jumat selalu hujan di malam hari Alhamdulillah untuk hasilnya untuk tanaman-tanaman atau merumput di kebun kita itu hijau dan segar-segar Alhamdulillah mantap nah ini yang kemarin sudah kita cagai sudah kita beri penyangga jadi seperti ini ya teman-teman nggak ditancapkan sedikit saja nanti kita buat penyangga itu dan jangan lupa untuk pucuknya yang bambu yang runcing itu itu kasih kain ya kasih kain agar tidak menyakiti batang pohon nanti kalau menyakiti batang pohon untuk pohon alpukat ini ya terutama itu nanti bisa berakibat fatal pada buah-buahan ini teman-teman untuk tanamannya bisa rusak seperti ya lah seperti manusia kita aja sendiri kalau kita tergores sesuatu dan berdarah itu kalau tidak dikebatikan bisa tetanus bisa lukanya tambah lebar nah tanaman itu juga sama teman-teman jika kita menggoresnya itu tidak aturan seperti ini ya dan tidak dikasih kain ini kena apa bambunya nanti bisa tergores dan apa buat penyangga kan otomatis lama ya tergoresnya lama disangga terus apa ketindes terus kalau kemudian bisa-bisah bisa apa rusak menuntutan namanya itu teman-teman jadi kita kasih penyangga seperti ini agar aman terkendali ini agak kecil ya kondisinya alhamdulillah ini yang pohon ini masih kecil kita cek yang lain nah ini teman-teman ini yang paling besar di antara pohon-pohon kita sudah kita kasih caga ya ini sudah kita kasih caga nah itu untuk pucuknya kita kasih kain juga agar pohon alpukat ini tidak tergores ya nah teman-teman ini cabang yang buahnya sangat banyak ya sebenarnya dulu buahnya sekali kemudian ada hujan di malam hari angin alhasil banyak yang rontok tapi tidak apa-apa ini bisa teman-teman kalian saksikan buahnya sudah besar-besar dan hampir patah ya yang ini hampir patah kemudian kita kasih caga dan ujungnya itu kita kasih kain agar pohonnya itu tidak terluka untuk apa kulit tanamannya itu teman-teman ini sudah besar-besar tinggal nunggu beberapa minggu mungkin dua sampai tiga minggu lalu lagi bisa panen atau akhir januari bahkan sama yang ini juga teman-teman ini yang pucuk juga kita kasih penyangga agar aman nah itu ya teman-teman jangan saksikan kita zoom nah tuh kita kasih penyangga kita kasih kain ya penyangganya itu agar tidak rusak untuk kulit tanamannya coba kita pantau yang lain ya ini kita kasih seperti ini kita kasih paranet untuk jaga-jaga kambingnya atau dombanya biar tidak kemana-mana ya jadi biar tetap diliarkan disini karena untuk menghabiskan rumput atau rb-nya biar tidak mengganggu tanaman-tanaman buah oke teman-teman kita kembali lagi berhubung tadi ada masalah sedikit ya kita pause videonya kita mulai dari yang paling ujung selatan teman-teman ini apuat alligator juga berbuah lebat sekali ya kita langsung cek banyak sekali ya ini yang atas apa lagi alhamdulillah sangat banyak jambunya juga alhamdulillah berkembang sangat baik kita yang ini cek yang ini teman-teman ini baru berbuah baru berbuah periode ini ya usianya sama dengan yang lain 4 tahun tapi ini baru berbuah ada masalah sedikit kemarin mungkin di tanahnya atau gimana jadi dari dulu dari tanam-tanam apapun yang dekat sini itu lama untuk berkembangnya itu yang paling ujung tadi ya melakukan alligator sangat suhu sekali kita pantau yang lain untuk jambunya juga alhamdulillah lebat bagus yang untuk pohon nomor dua ini bonusnya juga sangat lebat tapi belum kita kasih cagak juga belum kita kasih penyangga mungkin ya setelah video ini atau siang-siang ini sore nanti kita kita kasih penyangga agar segera tertolong untuk cabang-cabang yang sudah melengkung bahkan memang patah nah ini masih sedikit untuk yang ini Alhamdulillah buahnya juga mulai keluar cek yang lain nah yang ini sudah besar-besar juga teman-teman ini kemarin bareng dengan yang paling ujung utara jadi ini sudah besar nanti untuk panennya insyaallah bareng dengan yang paling ujung utara tadi dan ini yang sudah kita cagai ini karena ini karena batangnya yang kecil kita kasih cagak ini pakai bambu lama ini juga sangat banyak ya ini kalau tidak segera kita cagai nanti bisa patah teman-teman kita cek yang ini Alhamdulillah juga bagus banyak sekali buahnya untuk teman-teman perlu ketahui ini bukan kerontokan ya ini ya ini habis kemarin kita panen biasanya kan kita petiknya kurang kuat ahli hasil yang kena plastiknya saja dan rusak plastiknya ya jebol akhirnya ya seperti ini ini bukan rontok ya untuk jambunya 99% tidak rontok teman-temanku oke teman-teman sekian dulu review kebun jantung garden dari kita next kita buatkan video bagaimana perkembangan setiap hari ya dari kebun ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton